Intro Assalamualaikum Wr Wb balik lagi di channel youtube aku di video kali ini aku akan membahas skincare atau perlengkapan bayi selain baju-baju yang kemarin udah aku bahas disini aku mau share ke teman-teman semua perlengkapan bayi atau skincare bayi yang diperlukan menurut aku ya dan gak macem-macem jadi ini secara umum dan garis besarnya aja yang gak perlu dibeli gak aku beli emang sengaja oke sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan like video ini yang pertama itu yang wajib kalian punya ini adalah sabun plus sampo dari sweet sal ini harganya 21.000 ini cocok banget buat bayi baru lahir 0-2 minggu pokoknya sampai habis satu botol ini 100 ml jadi biar gak ribet juga pas nanti dibawa ke bidan atau ke tempat bersalin lalu selanjutnya selanjutnya setelah habis itu jadi disini aku pakai sweet sal baby bed yang milk rice ini khusus buat badannya bayi ini tuh harganya 28.500 selanjutnya disini tuh ada samponya kalau bayinya udah 2 minggu lebih itu aku anjurin sampo sama sabunnya terpisah dan selanjutnya disini aku juga ada hair lotion ini bagus banget dari ekstra ke miri buat numbuhin rambut bayi juga buat memperhalus juga ini 33.000 yang 300 ml eh yang 200 ml lalu selanjutnya disini aku punya my baby minyak telon yang 145 ml ini yang paling besar ini juga udah ekstra perlindungan anti nyamuk buat bayi punya bagus banget itu minyak telon lalu selanjutnya disini aku punya tempat bedak disini aku beli yang satu aja jadi memang si bedaknya ini si tempatnya ini memang aku beli satu hanya untuk badan aja jadi untuk kemaluannya dan untuk muka gak aku pakein si bedak ini jadi untuk muka nanti ada bedaknya terpisah dan untuk bagian selangkangannya bayi itu nanti gak akan aku bedakin tapi aku kerimin biar gak lecet disini ada bedaknya aku beli yang sweet salt baby powder 18 ribuan terus ada juga ini agak susah banget carinya ini tuh pigeon baby powder yang buat muka jadi dia tuh khusus buat muka bentuk bedaknya tuh padat tapi ringan jadi gak bikin bayi batuk-batuk disini aku sengaja beli dua aku beli yang sama refill aku beli yang sama tempatnya dan sama yang refillnya juga yang tempatnya itu 30 ribuan dan yang refillnya 24 ribu selanjutnya disini ada cousin's baby oil ini buat message si bayi ini harganya 10 ribuan ada cotton bud cotton bud ini kalau gak salah 5 ribu apa 3 ribu yang kecilnya nah terus ini yang tadi buat pantat bayi buat selangkangan bayi ini diaper rust cream jadi dia biar gak lecet jadi lebih bagusnya sebelum kita pakein popok atau pakein pampers itu gak boleh dibedakin biar gak lengket dan gak menimbulkan iritasi jadi bagusnya pake diaper kayak gini terus disini ada baby colon ini parfum buat bayi boleh dibeli boleh enggak terus selanjutnya disini tuh ada Johnson's yang body lotion jadi dia itu buat kayak kalau misalkan orang dewasa tuh hand bodynya bayi biar kulitnya gak kering biar tetep lembab dan wangi selanjutnya ada dili dili ini buat nyedot ingus bayi kalau seandainya bayinya tuh kayak pilek atau enggak kalau baru lahir kan si bayi tuh masih pernafasannya tuh masih belum bersih gitu masih ada lendir-lendir bisa kita bersihin dan habis dipake jangan lupa si dili ini tuh dibuka dicuci terus direndam pake air panas boleh dikukus boleh atau misalkan dipanasin di air panas beberapa menit juga boleh jadi biar steril aja gitu selanjutnya disini aku punya sisir jadi ini aku gak sengaja beli pas beli langsung ke baby shopnya ada sisir ini juga tinggal satu yaudah aku beli aja ini 22 ribu buat ngisirin rambut bayi dan disini ada sleek laundry detergent jadi tadinya aku mau beli yang besar cuma di supermarket itu gak ada cuma ada yang segini jadi oke gak apa-apa cuma buat sekali pake buat aku siapin baju-baju bayi sebelum lahiran buat aku cuciin dulu nanti kalo misalkan cocok aku beli lagi yang gede gitu ini tuh harganya 33 ribu tapi kalo kalian beli online kayaknya lebih murah ini aku beli langsung ya dengan harga segitu dan biasanya beda toko juga beda harga terus disini yang perlu disiapin juga ada tisu basah ini aku beli yang diskonan 18 ribu dapet 2 ini memang khusus buat bayi jadi dia gak ada wanginya gitu gak ada alkoholnya juga terus buat lahiran juga bisa nanti dibawa dan selanjutnya ada tisu kering 16 ribuan terus ada juga disini aku beli softek maternity yang 45 cm jadi saran aku kalian beli softek aja buat nanti habis lahiran jangan pake pampers karena kalo pake pampers itu yang pertama gak nyaman terus juga nanti tersugesti susah buat buang air kecil jadi mending kalian siapin softek maternity kayak gini atau enggak boleh pake pampers biasa di double atau beli yang panjang lainnya juga boleh itu sih terserah kalian dan selanjutnya disini aku punya medisove cotton ball jadi nanti tuh kalo misalkan bayinya pup atau pipis sebelum kita pakein tisu basah alangkah lebih baiknya tuh kotorannya itu dibersihin dulu pake si cotton ball ini jadi nanti cotton ballnya dimasukin ke air terus dibersihin dulu baru pake tisu basah selanjutnya disini aku beli perbotolan ini disini ada botol pigeon satunya 20 ribuan jadi aku beli 2 jadi 40 ribu dan disini ada breast pump electric ini kalo beli harganya 125 ribu lalu selanjutnya ada perlengkapan tambahan lainnya ini aku beli ember sama pendil buat placenta terus embernya buat baju-baju kotor jadi disini tuh kalo misalkan kalian bersalin di bidan itu harus bawa ember buat memang tempat-tempat baju-baju kotor kain kotor kayak gitu ditaro di ember biar gak berantakan jaga-jaga aja sih boleh dibeli boleh enggak selanjutnya disini yang gak kalah penting disini aku beli pampers yang ukuran newborn ini 35 ribu aku lupa isinya berapa jadi rencananya yang nanti kalo malem aku pakein pampers kalo siang aku pakein popok aja oke guys segitu aja yang bisa aku share ke temen-temen semua semoga bermanfaat buat temen-temen semua yang lagi mempersiapkan buat kelahiran bayinya dan menurut aku insyaallah yang aku share ini semuanya berguna gak mau bajir dan juga bener-bener menghemat tapi bisa lebih dihemat lagi sih oke segitu aja see you in the next video bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh